Nah, sop. Mutiran-mutiran beras yang diduga beras plastik ditemukan dalam karung beras bulog di desa Sukamaju, Sukatani, Purwakarta. Beras bantuan dari program Keluarga Harapan Kemensos tersebut telah dibagikan ke sejumlah warga. Setiap warga penerima bantuan mendapatkan 30 kg beras yang dikemas kedua karung berisi 15 kg. Kejaksaan Purwakarta mencita satu karung beras berisi beras plastik dan beras asli setelah mendapat laporan dan informasi adanya beras plastik tersebut. Pemeriksaan... Wah, wah, wah. Ada lagi ini beras plastik. Bantuan lagi. Bagaimana ini kok bisa ada beras plastik begini kawan? Dan ini sangat berbahaya. Untung ketahuan. Karena biasanya kalau di kampung-kampung dikasih beras langsung saja masak. Langsung dimakan. Untung ada ditemukan ini beras plastik. Dan ini sangat berbahaya kalau masuk dalam perut. Maka kepada saudara-saudaraku, sahabat kura Indonesia yang dapat bantuan beras. Ya... Jangan langsung masak. Perhatikan dulu berasnya. Ya, biasanya kan kalau kita mau nyuci beras itu kan di... Sebelum dimasak kan dicuci dulu tuh. Nah, harus diperhatikan pas saat dicuci. Lihat beras itu. Beras itu itu dia ke bawah atau ngambang. Kalau banyak yang ngambang, ah. Itu udah bisa pasti plastik. Karena kalau plastik itu bisa ngambang. Ini sudah zaman edan ini kawan. Kenapa kok bisa ada beras plastik? Ini harus ditelusuri dari mana sumbernya? Apakah itu dari luar negeri impor ke dalam? Atau mungkin dari dalam yang bermain? Ini harus dicek oleh pemerintah. Kenapa berbahaya ini? Berbahaya. Masa dry and nice yang disuruh makan plastik? Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan. Bagaimana menurut